Pak, tempat panggitan dukungan aku kiai, ini pasti telur Pak, saya juga bingung, di desa ini malah ada kiai, paduku juga sudah mati Dua kali dia menghancurkan harapanku, demi setan-setan di neraka, di malam, akan kubunuh semua penduduk desa ini Terima kasih telah menonton! Halo teman-temanku semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan banyak rejekinya Amin, kali ini saya akan bawakan alur cerita film horror yang sudah tidak asing lagi, Susana Ratu Ilmu Hitam, Cekisro Cerita diawali Murni dan Kohar sedang berada di gubuk tengah sawah, mereka berdua habis melakukan yang tidak pantas di gubuk itu Sebentar lagi kita akan menikah Kebanggaan malam pengantin ku telah sirna, aku mohon untuk ini, jangan kau anggap aku gadis murahan Buah pesta hajatan di rumahnya Pak Lurah yang ternyata itu adalah pesta pernikahan anaknya Pak Lurah dengan Kohar Kekasihnya Murni-Murni yang menyaksikan semuanya hanya terdiam dan pasrah Jika Kohar akan menghampiri calon pengantinnya, ternyata ia histeris karena Kohar terlihat wujud yang menyeramkan Tidak sampai disitu sang pengantin wanita pun melihat banyak ular di sekelilingnya Ohar merasa ada yang janggal, segera memanggil dukun untuk mengetahui siapa pelakunya Namun ketika dukun itu akan melakukan ritual, dukun itu terpental ke sana kemari hingga terluka parah dan meninggal akan Tetapi dukun itu sebelum meninggal, ia mengatakan sebelah barat 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 Murni Kohar menduga kalau di barat itu berarti di rumahnya Murni Ia langsung saja mengumpulkan warga dan segera menuju ke rumahnya Murni Murni yang merasa tidak melakukan semua itu, ia mencoba berontak Namun apalah daya Kohar yang terus menugak Murni berlakunya Ia terus menyeret Murni ke tengah hutan dan akan membuangnya ke jurang Ketika dilempar ke jurang ternyata Murni diselamatkan kakek tua yang tidak lain adalah ia Raja Santet Ket Murni menceritakan pada kakek itu kalau ia tidak bersalah namun Kohar dengan sengaja mempitnahnya Kohar menuduh saya meneluh istrinya dan juga dukun yang berusaha menolongnya Tapi sungguh Ket, bukan saya Itu fitnah Setelah mendengar cerita Murni kakek tua itu menyuruh Murni untuk balas dendam dengan teluh Murni yang tidak tahu teluh awalnya menolak asutan kakek itu akan Tetapi karena kakek itu akan menjadikan Murni ratu teluh Akhirnya Murni pun setuju karena sudah terlalu dendam pada Kohar ditambah asutan kakek itu Balas dia dengan setimpal, kau telah dituduh melemparkan teluh Lakukan tuduhan itu, teluh dan santet semua orang-orang desa itu Kau harus membalas dendam dengan setimpal Saya tidak mengerti teluh kak Lalu Murni pun melakukan ritual untuk mendapatkan ilmu teluh dari kakek itu Dengan cara mandi kembang setelah semuanya selesai Murni mencoba pergi ke pasar Warga melihatnya sangat terkejut karena Murni yang dikira mati ternyata masih hidup Lalu Murni pun mulai balas dendam kepada warga yang pernah melemparnya satu persatu Warga mulai diteluh dengan ilmu yang dimiliki Murni hingga semuanya tewas Kohar yang berhasil mengasut warga mencoba untuk mencari Murni Namun ibunya Murni mencoba mencegah aksi Kohar dan memberitahukan pada warga Kalau Koharlah yang jahat pada Murni dan mempitnahnya Kohar yang kesal terhadap ucapan ibunya Murni Ia sampai tega memukuli wanita tua itu hingga bebak belur Namun beruntung aksi Kohar yang brutal sempat dicegah sama Pak Lura Namun aksi Kohar dengan ditemani sebagian warga terus mencari Murni di perbukitan Ketika sampai di bukit lalu bertemulah Murni Namun Murni yang sudah menguasai ilmu santet ia tak tinggal diam Hanya dengan mengebaskan selendang yang dipakainya mampu mengeluarkan angin besar Dan warga yang begitu banyak pun kucar kacir berlarian menyelamatkan diri Namun tidak dengan Kohar ia melawan teluh Murni dengan kris yang dibawanya akan Tetapi dengan sekali tiup saja Murni mampu melukai leher Kohar Hingga Kohar merasa kesakitan dan minta ampun pada Murni Namun Murni yang terlalu dendam pada Kohar tidak akan mengampuninya Apalagi ibunya Murni tewas karena dia Kita diperlihatkan Permana yang baru datang dari kota merasa aneh dengan kampungnya Karena masih sore udah sepi sekali bahkan dia minta kopi di warung pun tidak dilayani karena mau tutup Namun ada pria tua yang tidak lain adalah gurunya Murni memberitahukan kepada pemuda itu Kalau kampung ini lagi terkena wabah teluh Lalu kita diperlihatkan Kohar yang merasa kesakitan karena teluh Murni Ia datang ke tempatnya Pak Lurah dan anehnya Kohar merasa sakit di lehernya hingga ia mencopot kepalanya sendiri Tidak sampai disitu Kepala Kohar pun mampu terbang dan menggigit Pak Lurah Warga yang melihat kejadian itu berhamburan lari Namun di tengah kekacauan itu datanglah pemuda ke tempat kejadian Lalu Kepala Kohar pun menyerang pemuda itu akan Tetapi dengan kemampuan yang dimilikinya ia mampu menangkap Kepala Kohar Dan hanya dengan sarung miliknya Dorman Kepala Kohar mampu nyambung lagi Singkat cerita kita diperlihatkan Murni yang sedang mandi di sungai Namun kain yang dipakainya hanyut dan mengenai kakek permanak yang sedang mancing Disitulah Murni dan permanak mulai berkenalan Dimulai dari ikan yang didapat permanak dikasihkan pada Murni Dan saling mengenalkan namanya masing-masing Disitulah Murni mulai tertarik pada pemuda itu akan Tetapi dengan kelicikan gurunya Murni Ia mengguna-gunai anaknya Pak Lura Dengan menggoda permanak yang sedang bertamu Murni Yang kebetulan sedang lewat melihat kejadian ini Ia pun marah dengan menghancurkan semua barang di rumahnya Dan menganggap semua laki-laki sama saja Dengan hasutan gurunya terus-menerus Murni pun akan menelus semua warga kampung itu Termasuk permana sendiri pemuda yang dicintainya Dua kali dia menghancurkan harapanku Demi setan-setan di neraka Di malam Akanku bunuh semua penduduk desa ini Di saat pengajian sedang dilakukan Lalu kekacauan pun terjadi Dengan datangnya teluh Murni Hingga membuat salah satu warga ada yang terbakar Namun permana akan menghadapinya Dengan dibantu doa-doa oleh warga Pertarungan pun dimulainya Ia dengan Murni terus-menerus mengeluarkan api yang hampir membakar permana Akan tetapi permana sangat kaget Karena wanita yang hampir membunuhnya Ia adalah seruni yang ia kenal di sungai Namun Murni yang terlalu benci pada permana Ia langsung mengenalkan nama aslinya Murni Dan ia pun mengatakan pada pemuda itu Kalau ia adalah Murni Siratu Teluh Permana yang kaget mendengar nama Murni Ia pun langsung menyebutkan nama ibunya Dan permana pun mengenalkan kalau ia adalah Kliwon kakak kandungnya Lagi-lagi gurunya Murni terus menghasutnya Hingga Murni pun tidak percaya omongan kakaknya Hingga pertarungan pun dimulainya dengan ilmu yang dimiliki Murni Namun permana yang dihimpit batu pun mampu menghancurkannya Hingga membuat Murni hampir terpinsan Permana yang merasa iba kepada adiknya Ia menghampiri Murni Murni Kenapa sampai begini Tetapi gurunya Murni pun tak tinggal diam Dan akan membunuh pemuda itu Namun Murni yang sudah percaya sama kakaknya Menyuruh melawannya Dan ia pun mengatakan Kalau si tua itu yang sudah memperalatnya Setelah Pak Lurah datang ke tempat kejadian Dan ia mengetahui siapa biang keladinya Gurunya Murni sakit hati Karena ia kalah dalam pemilihan Lurah Dan akan membunuh Lurah berikut semua warganya Ketika gurunya Murni akan membunuh Lurah itu Murni tak tinggal diam Ilmu yang dimiliki dari gurunya Mampu menghentikan perbuatannya Murni dan gurunya mulai adu kekuatan Dengan dibantu permana Mampu membunuh gurunya Walau si Murni pun harus tewas Sampai jumpa Setelah gurunya Murni hancur berkeping-keping Ternyata Murni pun ikut merasakan sakit Dan tewas Murni merasa bangga Karena telah meninggal di pangkuan kakaknya Lalu film pun selesai Dan sampai disini dulu Oke terima kasih buat semuanya guys